Terima kasih. Kami akan punya ruang, kami akan punya waktu dan kesempatan untuk terus mensosialisasikan gagasan-gagasan kami dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan perubahan ke arah tansel yang lebih baik. Ini kan pelakunya ya, jadi biarkan penyelenggara dalam hal ini KPU dengan pemerintah yang mengatur itu semua, mau ditunda kita siap, mau diterusin kita juga harus siap karena saat ini kita ada dalam posisi sebagai calon. Apapun keputusan daripada pemerintah pusat, mohon kiranya segera dilakukan adanya penetapan dalam bentuk suatu peraturan penang-undangan. Segera disosialisasikan karena memang tahapan polkade apabila jalan terus tentu sudah akan dimulai dalam waktu yang sangat dekat ini. Jika memang tetap dilaksanakan pada tanggal 9 Desember, apakah betul-betul bisa menjalankan regulasi yang ketat dengan pengawasan yang ketat juga dan dengan saksi yang jelas. Regulasi yang tidak memberikan ruang untuk hanya satu pihak diuntungkan dan pihak yang lainnya dirugikan. Di tengah pandemi yang belum terkendali, pemerintah dan DPR, Kompak dan juga KPU, Kompak tetap akan menggelar hajatan politik Pilkada Serentak 2020. Seruan penolakan datang dari berbagai pihak. Untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kita lewat sambungan jarak jauh, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Bapak Muhammad Yusuf Kala. Hadir juga Komisioner KPU, Ilham Saputra. Ada Direktur Eksekutif Indobarometer, Muhammad Kodari. Dan ada epidemiolog, Griffith University Australia, Diki Budiman. Assalamualaikum, selamat malam, Bapak-Bapak. Waalaikumsalam. Saya ingin ke Pak JK dulu. Pak JK, saya ingin minta tanggapan Pak JK setelah mengetahui keputusan terakhir, bahwa pemerintah akan terus melakukan Pilkada di masa pandemi ini. Saya tahu karena Bapak salah satu yang keras menolak agar Pilkada dilakukan sekarang, Pak JK. Ya tentu, karena yang mempunyai keunangan untuk melaksanakan Pilkada itu apakah sekarang, atau apa-apa-apa Desember, atau itu tidak. Itu kan DPR, pemerintah, dan KPU. Ya kalau sudah diputuskan, ya tentu masyarakat atau peserta, ya ikut. Ya bahwa kita sudah sampaikan risiko-risiko yang mungkin terjadi, ya itu adalah memang pilihan-pilihan yang sulit. Memang COVID ini memberikan para pemimpin suatu dilema-dilema. Sama dengan dilema antara kesehatan dan ekonomi. Ini antara kesehatan dengan demokrasi, atau dengan Pilkada, pilih mana. Jadi, karena pemerintah sudah memilih dan DPR, ya tentu para peserta harus siap ikut, masyarakat harus siap, ya walaupun saya katakan bahwa banyak risikonya memang. Risiko yang kalau bicara konstitusi, risiko ya pengalaman di beberapa negara yang mengadakan pemilu pada dewasa ini banyak menurut ke airan. Ada juga yang stabil, kayak Singapura ya, tapi berani kecil. Kalau di Amerika, mereka mempersiapkan dengan pos. Kita apakah siap dengan itu, tentu sulit. Jadi, ini tanggung jawabannya ketemu. Pak Jekah, tadi Bapak katakan ada risiko, tapi apakah risiko yang kemudian akan diambil ini sepadan dengan hasil atau output yang kita harapkan lewat Pilkada, risikonya ini memang sesuatu yang memang bisa kita bayar, Pak? Atau terlalu mahal sesungguhnya? Ya, semua ada risiko ya. Memang pilihannya saja, kalau undur semuanya risikonya tidak banyak juga. Karena banyak yang mengatakan nanti kita ada ke PLT terpaksa. Tapi banyak juga, menurut saya sebegian besar malam, pejabat bupati wali ke otak itu, masa jabatannya berakhir tahun depan. Jadi, sebenarnya kalau dilanjutkan itu ya tentu ada yang harus PLT, tapi ada sebegian juga tidak perlu. Karena memang masa jabatannya belum berakhir. Risiko kesihatan kita sudah tahu semua, sudah bicarakan semua. bahwa ya memang antara aturan, antara harapan masyarakat untuk tidak berkerumun, jaga jarak, pakai master. Ya, ada yang melaksanakannya, tapi kalau kita lihat di tadi Anda sejarah ini itu, justru cara-cara itu, karena memang pemiru itu sifatnya bahwa jumlah masyarakat, maka secara emosional kadang-kadang. Jadi, mau dilahirkan, tapi secara emosional mereka mendukung salah satu calon, mereka semua sulit disiplin, karena emosional. Pak Jekah, jadi secara singkat, kalau saya tanya Pak, lebih banyak manfaat atau mudorot kalau pilkadanya tetap Desember ini, Pak? Susah diperbandingkan jumlahnya, tapi yang tenang ada manfaatnya, ada mudoratnya. Kalau dari si kesehatan jelas, kesehatannya pasti besar. Tapi bahwa untuk kelanjutan kepemimpinan memang, ya kalau sempat waktu, ya tentu itu diharapkan. Tapi sekali lagi, saya pendapat bahwa kesehatan itu sangat penting untuk kita semua, karena menyangkut banyak pihak di sini. Setiap orang kalau ketemu kan menanya, Pak, bagaimana kesehatan? Sehat, sehat, sehat. Tidak pernah mengatakan, bagaimana demokrasi? Tidak ada, selalu menanyakan sehat, enggak. Yang pertama itu ya, Pak. Baik. Saya ingin ke Komisioner KPU, Pak Ilham Saputra. Pak Ilham, boleh saya to the point, kenapa masih nekat merasa bisa membuat pilkada di tengah pandemi, Pak Ilham? Loh, kan dalam Undang-Undang, dalam Perpu nomor 2 dan Undang-Undang nomor 6, seperti Pak Jika bilang, yang mengambil keputusan untuk meneruskan pilkada, KPU, pemerintah, dan PNB. Nah, KPU sebetulnya sudah sempat menunda, Mbak Nana, ya. Di bulan Maret 2019 lalu kami sempat menunda, karena memang ketika itu, kita seperti gagap dalam kemudian menjalankan pilkada di masa pandemi ini. Tetapi kemudian, kami membuat beberapa alternatif untuk melanjutkan pilkada di bulan Desember, Maret 2021, dan Agustus 2021. Nah, kemudian pemerintah dan DPR memilih bulan Desember. KPU memberikan syarat bahwa kemudian, oke, kita lakukan di bulan Desember, tetapi kemudian harus ada support anggaran untuk pengadaan APD bagi penyelenggara. Karena ketika itu, kita harus kemudian menyiapkan beberapa tahapan yang langsung berinteraksi dengan masyarakat. Nah, kemudian kita adakan, kita berikan semua kepada petugas kami, Alhamdulillah, petugas kami yang kemudian terlibat dalam verifikasi, dalam melakukan verifikasi terhadap dukungan calon persorangan, dan juga BPDB kami yang bekerja dalam rangka menetapkan DPT daftar pemilih tetap, itu tidak ada yang menurut KAMA, kami tidak menerima laporan, bahwa ada yang terkena papanan COVID. Karena memang, sekali lagi, kami menjalankan sesuai dengan protokol COVID. Pak Ilham, keputusan untuk Desember itu kan dengan asumsi waktu itu, itu kan diambil beberapa bulan yang lalu, dengan asumsi memang Desember angkanya sudah landai. Tapi melihat kenyataan pada hari ini, itu kan bukan seperti itu yang kita hadapi. Apakah sebetulnya KPU, pendapat institusi, bukan setelah ikut dengan pemerintah dan DPR, KPU juga melihat sebetulnya masa-masa ini bukan yang ideal untuk pilkada? Kalau mau ditunda, sebetulnya di bulan Maret kemarin, kemudian kita tunda, kita pastikan dulu semuanya sudah sesuai, kita sudah siap untuk kemudian menyelenggarakan pilkada. Tetapi sekarang, di bulan-bulan ini, kita sudah, effort kita sudah maksimal ya Mbak, sudah mengeluarkan anggaran yang cukup besar. Kemudian juga sampai saat ini, kita sudah menjalankan tahapan-tahapan yang cukup krusial, seperti pencalonan, kemudian juga kita sudah menyiapkan beberapa regulasi-regulasi terkait dengan kampanye yang melibatkan banyak institusi untuk kemudian sama-sama menjalankan pilkada ini dengan baik. Jadi kalau kami kemudian, kalau nanti ditunda, nah ini banyak sekali energi yang sudah dikeluarkan oleh KPU, termasuk keanggaran, termasuk juga kerjaan teman-teman yang sudah menghasilkan DPS. Ada beberapa hal yang ditunda lagi, itu akan berimplikasi kepada misalnya DPS itu jadi dari ulang lagi dan banyak sekali tahapan yang kemudian kita harus pulang. Oke, saya ingin ke Mas Kodari, singkat sebelum nanti break. Mas Kodari, kalau pertimbangannya itu, energi sudah banyak keluar, anggaran sudah banyak keluar, sehingga memang kalau ditunda malah menjadi tambah repot. Pertimbangan itu menurut Anda valid tidak, Mas Kodari? Kalau saya sebetulnya bukan ditunda atau tidak ditunda ya, saya kemarin itu sebetulnya berusaha menyalakan alarm ya, bahwa sebetulnya dengan desain yang ada saat ini, ya walaupun sudah berusaha diperbaiki, disesuaikan oleh KPU, sesungguhnya masih tetap rawan ya. Karena apa, walaupun misalnya sudah dibatasi jumlah peserta, katakanlah 100, tetapi sebetulnya dalam situasi pandemi di bulan September dengan katakanlah prevalensi atau positivity rate sekitar 15%, maka menurut Ali Pandemi, sebetulnya itu bisa melahirkan tiga kasus positif baru. Sementara kemudian ya banyak orang tidak menyadari bahwa jumlah calon yang ada, kalau dikalikan dengan mereka dalam satu hari itu keliling 10 titik, lalu masa kampanyenya ada 71 hari, itu melahirkan lebih dari 1 juta titik selama masa kampanye. Dan artinya kalau tiap titik dihadiri oleh 100 orang saja, dan di situ ada penularan tiga, maka kemudian masa kampanye ini akan melahirkan, bisa melahirkan 3 juta kasus baru, begitu. Itu pun belum ditambah kalau misalnya nanti mereka pulang ke rumah masing-masing, katakanlah di rumahnya ada dua orang, istri dan anak, katakanlah satu tertular, itu kan tiga juta lagi, itu tambah satu juta lagi, jadi tiga juta tambah, sorry, tiga juta lagi ya, jadi tiga juta tambah tiga juta ya, kalau tidak betul-betul hati-hati, dijalankan protokol dengan sangat ketat ya, maka kemudian bisa melahirkan, apa namanya, ledakan atau apa yang saya sebut sebagai bom atom kasus COVID. Dan ini mengerikan, sebabnya saya sarankan, agar semua jenis pertemuan itu dihapuskan saja, begitu. Oke. Nah dihapuskan itu kan harus revisi undang-undang, ya, kalau KPU kan, baik. Selama ini mengatakan tidak bisa menghapus undang-undang, nah kalaupun tidak, tidak menghapus undang-undang, ya dihapuskan dengan cara perpu, ya, dan walaupun saya belakangan mendengar katanya akan disesuaikan dengan PKPU, saya belum tahu persis apakah itu bisa diterima oleh teman-teman KPU, begitu. Oke. Bisakah KPU menambahkan dalam semua jenis kampanye itu, pertemuan konser itu ditambahkan online-online-online, begitu. Oke. Kalau memang bisa, menurut saya sih, sebetulnya walaupun tidak 100 persen, target untuk menghilangkan kerumunan itu bisa dicapai. Begitu, Mbak Nana. Baik. Yang jelas, kalau tadi hitung-hitungan bom waktu itu mengerikan sekali juta-jutaan itu potensinya, jadi betul-betul mengerikan. Kita akan lanjutkan, kita akan bahas setelah Pariwara, tetap di sini di Mata Najwa. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.